Ibadah itu dari syariat menuju hakikat Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat Kemudian menjalani syariat Kemudian belajar tentang hakikat Dan memahami hakikat Kemudian menjalankan hakikat lewat Torikoh tadi Jadi dari syariat menuju hakikat Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi Tidak sholat, sufi tidak puasa Itu huk Kalau hari ini Itu hoak Itu saya potong beberapa kalimat yang bagus Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar Kalimat ini bisa dipakai Karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik Dengan cara yang tidak baik Mengingatkan tapi menyakiti Itu melakukan perbuatan baik Mengingatkan dan baik Tapi dengan cara yang tidak baik Ngasih sedekah tapi pakai caci magi Itu juga perbuatan baik Ngasih sedekah Jalannya bukan caci magi Ngasih tahu tapi bentak-bentak Banyak kita sering melakukan perbuatan baik Tapi jalannya tidak baik Ada juga yang kedua Berhati-hatilah dalam beramal Agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan Atau diperdengarkan pada orang lain Semua dilakukan karena Allah hanya nyari ridhonya Banyak sekarang orang yang pamer Dan Alhamdulillah Media masa hari ini Medsos hari ini itu mendukung kita untuk pamer Ya kan Ngapain dikit aja diposting Dipoto Baru ngeraktir temen nih Dipoto ces Terus Semua ngasih jempol Ya gak tahu sih mungkin Mamerkan itu ya Motifnya juga mungkin bukan pamer Tapi ya Wujudnya pamer itu Untuk dipertontonkan Atau diperdengarkan Diperdengarkan itu ya Kadang sok-sok kita kan cerita Kok kemarin gak masuk Wah mohon maaf ya pak Saya itu banyak acara pak Hari kemarin itu Saya diundang ke sana Kemarin ya itu memperdengarkan Mempertontonkan Atau memperdengarkan Bahwa kamu orang baik Bahwa kamu orang hebat Bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji Dan seterusnya Hati-hati katanya Syekh Abdul Khotir Jailani Nilai amalmu bisa rusak Jadi hati-hatilah Ya memang kita wajib melakukan kebaikan Cuma jangan sampai Sudah capek-capek Berbuat baik Tidak ada nilainya Karena ujungnya hanya pamer Ujungnya hanya ingin dilihat Atau didengarkan orang lain Hati-hati Tidak akan ketemu hakikat Syariatnya benar nolong orang Tapi ya Karena dipamer-pamerkan Mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang Hakikat amalnya hilang Jadi berbuat baik itu Dari syariat menuju hakikat Kemudian pakai Torikot yang baik Dan motifnya Harus ikhlas Ikhlas itu Tidak mempertimbangkan efeknya Apakah dipuji orang Apakah dicaci orang Kalau memang baik Dijalani aja Nah itu Rumusnya yang pertama Untuk ibadah Rumus kedua Untuk amalan kita bernilai Kita harus mau Namanya Tafakkur Kenapa ya Kita itu manusia Sok-sok keliru Sok-sok salah Kadang-kadang gak pas Biar pas apa Ya sering-sering kita renungi Perbuatan kita sendiri Tadi aku ngaji ngapain ya Niatnya apa yang dilakukan apa Di kampus tadi ngapain aja ya seharian Padahal aku punya tugas apa Atau cuma ngobrol aja Di kampus berjam-jam Kemudian itu namanya Tafakkur Kalau malam Sempatkan untuk Tafakkur Kata si Abdul Babir Jailani Orang yang gak pernah Tafakkur Itu gak akan naik level Kamu diceramai tiap hari Itu gak ada gunanya Kalau isinya ceramah Gak nyambung sama hidupmu sehari-hari Untuk bisa nyambung apa Tafakkur Tafakkur itu Kayak sistem itu mencocokkan Kompatibilitasnya Biar nyambung Untuk hidupmu Misalnya tadi Nasehatnya si Abdul Khotir Jailani Jangan amal untuk pamer Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu Kira-kira selama ini aku Pernah pamer gak ya Pamer dimana ya Motifnya memang pamer Atau sebenarnya itu bukan pamer Itu cuma Tahap desbinik Wah misalnya Kalau kan sering begitu Menceritakan kenikmatan Menceritakan kenikmatan Atau itu cuma alibi aja Janjannya ya pamer Atau Nah itu namanya Tafakkur Kamu mikir dirimu sendiri Peduli amat orang komentar apa Tapi sebenarnya itu Nah itu Tafakkur namanya Dan Orang berilmu Yang suka Tafakkur Ini kan nilainya Di banyak hadis Disebut lebih tinggi Daripada ibadah Disitu Kalau di si Abdul Khotir Jailani Ada tiga jenis Tafakkur Yang pertama apa Merenungi sesuatu Dan Mencari sebabnya Mencari bagian-bagiannya Sampai kemudian Ketemu Allah Aku bisa begini Itu karena siapa ya Ada peristiwa itu Itu ditelusuri Asal usulnya Iya sih Semuanya memang Skenarionya Allah Tafakkur yang semacam ini Kayak ibadah satu tahun Katanya si Abdul Khotir Jailani Yang kedua Merenungi perbuatannya Terus mencari akarnya Dayaku dari mana Apa saja yang aku lakukan Cocok apa tidak Sama kehendaknya Allah Dan seterusnya Nah Merenung semacam ini Nilainya lebih dari 70 tahun ibadah Padahal umur kita Berapa tahun Paling 70 tahun Pas itu Kayak Seumur hidup ibadah terus Yang ketiga Merenungi hikmah kebijaksanaan Ilahi Dalam segala hal Bahwa Apapun yang ditetapkan oleh Allah Disitu ada ilmu Ada pelajaran Ada kebaikan Jadi Renungi Segala peristiwa Dan temukan hikmahnya Ini Bernilai Lebih Dari Seribu tahun Ibadah Cuma Jangan dihitung Besarannya Karena Kamu itu Sering pakai Kalkulator Sudah 70 tahun Ibadah Santai Aku bisa Nampain aja Karena aku sudah Tafakur Mesti gitu Itu Sebenarnya Itu simbolik Isara Dari Bahwa Itu loh Besarnya Pahala Orang Tafakur Ada yang Biasa Ada yang Super Ada yang Istimewa Kayak Martabak Jadi aja yang Level Biasa Pahalanya 70 Ada yang Pahalanya Satu tahun Ada yang Pahalanya Seratus Dan seribu Malahan itu Seribu tahun Itu Tafakur Maksudnya Keutamaannya Jangan Jangan Dihitung Matematikanya Itu nanti Jangan-jangan Kamu korupsi Pak Saya korupsi Satu juta Yang satu juta ini Tak sodakohkan Seratus ribu Kan nanti Dapat pahala 70 ribu Lipat 70 ribu Kali seratus ribu Nah Hasilnya kan Lumayan 70 juta Nah Dosanya Sama Pahalanya Kan nanti Menang pahalanya Berarti Impas Kita Itu namanya Matematika Itu yang bikin Kadang-kadang Para korupter itu Habis korupsi Terus umroh Ya kan Sebelum korupsi umroh Setelah korupsi umroh Kenapa Karena perbuatan Di antara dua umroh Ini diampuni Seratus persen Ya itu kamu sedang main Matematika Sama Gusti Allah Yang main Gusti Allah Deso Tidak ngerti Kalau Gue abusi Jadi itu Tafakur Dasarnya Jadi ibadah Ya kamu Jangan Kok saya sudah bisa Sholat Kok Tafakur lagi Sholatku sudah Bener Apa Kualitas Sholatku Zaman Aliyah Sama Sekarang Kira-kira Semakin Naik Semakin Drastis Turunnya Itu kan Tafakur Yang bisa Ya ya Dulu saya Sholat itu Lama Sekarang Kok bisa Cepet Ya Oh itu Tafakur Yang bisa Kamu Mikir Ini Gara-gara Aku Semakin Pinter Apa Gara-gara Cepet Itu Waktuku Mepet Sibuk Terus Apa Gara-gara Itu Tafakur Kadang-kadang Kan memang Semakin Pinter Orang Sholatnya Semakin Cepet Ilmunya Banyak Masalahnya Dia ngerti Sela-selanya Mana yang Jumat Sunnah Mana yang Mubah Mana yang Wajib Karena Sholat itu Kalau diambil Wajib-wajibnya Saja Paling Birotul Ikhrom Fatehah Rukuk Bahkan Bacaannya Sunnah Yang penting Rukuk Terus Sudut Cepet Jadi Gak sampai Dua menit Empat Rokaat Selesai Apalagi Diambil Wajib Apalagi Fatehamu Kan sering Agak Diskip Diskip Sampai Cepet Kayak Kamu Video Fast forward Ada yang Level Dua Level Tiga Tambah Cepet Tambah Cepet Untuk Memperbaiki Yang gini Kita butuh Tafakur Orang Orang Tidak Mau Menafakuri Dirinya Kualitas Hidupnya Tidak Akan Naik Ya Gitu Gitu Aja Terus Maka Tafakur Penting Jadi Rumus Kedua Sebelum Ibadah Kita Harus Menetapi Tafakur Yang Ketiga Fokusnya Fokusnya Ibadah Apa Cinta Ilahiyah Cuma Sebanyak Apapun Ibadah Kalau Tidak Sampai Di terminal Yang namanya Cinta Ilahi Itu Biasanya Cuma Dapat Capeknya Untuk Cinta Ilahi Apa Rumusnya Katanya Ya pelan-pelan Katanya Si Abdul Potir Jalan Tidak Ucuk-ucuk Kamu Terus Dati Wali Terus Dapat Karomah Tidak Isha Jadi Pelan-pelan Yang Pertama Apa Diperangi Dulu Nafsu Hewaninya Nafsu Hewaninya Biasanya Nafsu Yang Sebabnya Kita Sendiri Hasrat Keinginan Seterusnya Rakus Tidur Berlebihan Males Itu musuh Paling besar Dalam dirimu Kalahkan Ini Dulu Kalau Mengalahkan Dirimu Sendiri Aja Tidak Bisa Jangan Harap Dapat Cinta Ilahiyah Kalau Ini Sudah Menang Kamu Dari Dirimu Sendiri Rakus Males Sudah Menang Jadi Sudah Hilang Kualitas Baru Kalahkan Sifat Sabu Iyah Sabu Iyah Itu Sifat Kebuasan Biasanya Keluar Kalau Itu Tadi Kedalam Marah Mencaci Maki Orang Bikin Susah Orang Lain Ambisi Menjatuhkan Orang Lain Sifat Hewan Buas Kalahkan Juga Yang Ini Cuma Ini Tidak Akan Bisa Dikalahkan Kalau Sebelum Diri Kita Kalah Kita Taklukkan Kita Kuasai Jadi Rakus Tidur Males Taklukkan Itu Setelah Itu Taklukkan Yang Hubungannya Sama Diluar Dirimu Dan Yang Ketika Bersihkan Dari Semua Sifat Jahat Angkuh Sombong Iri Dendam Tamak Buang Itu Semua Baru Setelah Itu Kita Bisa Bersih Bahasanya Kita Bisa Sadar Sebelum Itu Semua Kalah Kita Tidak Akan Sadar Bahwa Kita Keliru Kita Itu Salah Kita Itu Juga Berdosa Cuma Sadar Sadar Saja Masih Belum Cukup Kita Harus Naik Kelas Kan Begitu Kalau Dalam Sufi Ada Taholi Bersihkan Dirimu Terus Tahali Isilah Dengan Yang Bagus Bagus Akan Mengalami Yang ketika Tajali Menemukan Hakikat Tadi Jadi Bersihkan Semua Karakter Jelek Isi Dengan Yang Bagus Bagus Kita Akan Dapat Cinta Ilahi Kalau Dibersihkan Saja Tidak Diisi Yang Bagus Bagus Levelnya Masih Belum Jadi Masih Hanya Bersih Dari Dosa Oke Jadi Setelah Itu Setelah Bersih Baru Naik Tangga Menuju Hakikat Tadi Dari Situ Akan Dapat Namanya Cinta Ilah Cinta Ilah Yaitu Kita Jatuh Cinta Pada Allah Dan Allah Juga Jatuh Cinta Pada Kita Saling Mencintai Hari Ini Masih Belum Hanya Allah Saja Yang Jatuh Cinta Pada Kita Belum Mencintai Allah Berpuluh Puluh Tahun Kita Jual Mahal Sama Allah Padahal Apa Apa Yang Ngasih Allah Kayak Kamu Pacaran Sudah Ditraptir Tiap Hari Di antar Jemput Tiap Hari Masih Jual Mahal Itu Kurangnya Apa Allah Sama Kita Belum Cinta Sama Dia Belum Padahal Kita Tiap Hari Minta Berdoa Itu Minta Sama Allah Tapi Disuruh Membersihkan Diri Tidak Mau Alamannya Kita Memang Belum Jatuh Cinta Sama Allah Jadi Kasian Allah Bertepuk Sebelah Tangan Cintanya Karena Kamu Cue Untung Allah Itu Cintanya Sejati Sama Kita Jadi Tidak Mutung Tidak Patah Hati Terus Kamu Ditinggal Kamu Ditunggu Sampai Kamu Jatuh Cinta Padanya Ya Cuma Kamunya Jual Mahal Saya Tidak Tau Kapan Kamu Sadar Bahwa Terlalu Mahal Kamu Menjual Sama Allah Turunkan Dikit lah Harganya Oke Apel Sehari Lima Kali Itu pun Waktu Apel Kamu Cuek Bayangkan Kalau Kamu Punya Pacar Terus Pacarmu Apel Tapi Pacarmu Cuek Diajak Ngomong Tapi Pikirannya Kemana Lihat Kemana Mana Tidak Fokus Sama Yang Diajak Ngomong Itu Kan Tidak Enak Dan Tiap Hari Allah Kamu Gituin Waktu Kamu Sholat Pikirannya Kemana Mana Tidak Merasa Sedang Berhadapan Dengan Dia Itu Kalau Manusia Biasa Sudah Nangis Nangis Sudah Minta Putuskan Saja Aku Sedikit Cuma Allah Tidak Karena Allah Sangat Sayang Pada Kita Maka Rohman Dan Ini Tipsnya Dari Seatul Khotir Jailani Terus